Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore jumpa lagi bersama metomotor sesuai dengan judul kali ini saya akan tutorial yaitu cara mengetopkan gigi topnya atau gigi timing sepeda motor Mio M3 teman-teman jadi jika pada sepeda motor Mio M3 ini agak sedikit berbeda-beda dengan sepeda motor lainnya nanti di pada gigi timing di sini ada titik ini menghadapnya jadi bukan lurus ke depan ya jika di sepeda motor lainnya itu kebanyakan lurus nanti gigi yang ini agak begini nih agak ke atas ya yang jelas beda seada disininya beda sedikit kalau untuk coakan noken as tetap dia berada di depan cuman di sini ya saja yang beda Oke langsung saja ke langkah yang pertama teman-teman yang harus diperhatikan seperti sepeda motor lainnya pada gigi pada magnet di sini ada garis lurus perhatikan nah disini ada garis lurus ya teman-teman perhatikan nah garis lurus disini ini ya ini garis lurus nanti di sejajarkan dengan nih tonjolan yang lancip ya tonjolan lancip nih biar lurus begini nih diputar saja nah seperti ini nah seperti ini ini harus harus tetap ya harus diam seperti ini kalau pada m3 emang kalau dilepas nah sedikit ke belakang jadi teman-teman boleh berdua ya nanti harus di pegang seperti ini Oke posisi udah sejajar lari ke sini teman-teman nah disini ya yang harus diperhatikan disini dulu pada gigi nih pada gigi tonjokan ini di puter dulu ke kanan puter ke kanan sampai benar-benar mentok ya nanti di tonjokannya itu di dalam dia naik jadi tidak tidak mendorong nah setelah diputar sampai mentok ini dilepas saja ya udah otomatis diam di atas terus ke bagian nocken as nocken as ini harus kedepan ya cowokannya nih ada cowokan disini lurus kedepan nih perhatikan cowokan kecil lurus kedepan oke kelihatan ya ada cowokan nanti sekaligus saya akan menyetel klep ya karena disini klepnya juga renggang bagi teman-teman yang ingin lihat nanti caranya tel klep juga akan saya tutorial kan sehabis pemasangan gigi timing yang ini tahap satu magnet sudah dipaskan yang kedua tonjokan udah naik ke atas ya terus yang ketiga ini pada lagi pada nocken as cowokannya udah lurus kedepan sekarang tinggal pemasangan gigi timing pada pemasangan gigi timing yang diperhatikan disini teman-teman pada Mio M3 khususnya ya Mio M3 Yamaha yang sudah injeksi nih perhatikan disini ada 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 apa namanya tonjolan tonjolan besi ini ya nah ini nanti disejajarkan lagi dengan nah ini dengan garis yang ini titik makin saya titik yang ini ya ini lurus ke depan untuk cowokan lurus oke langsung ya dipraktekan posisi magnet jangan sampai keputar-putar ya jangan sampai diputar-putar situ harus tetap diam nah ini nanti harus lurus ya ini jika kurang ke atas ini digeser dari atas begini nih ya biar naik giginya biar berputar nah seperti ini oke tuh perhatikan teman jadi jika dilihat dari sini maka titik yang bagian dalam titik yang ada pada rangka akan kelihatan nih pada blok maksud saya akan kelihatan sejajar dengan titik yang ada pada gigi timing terus ini juga masuk nih 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 di bagian sininya udah masuk sama ini nih noken as jadi dia udah ngenok ya ini tinggal dipasang baut saja seperti ini nah maka dia sudah terkunci ya oleh baut sehingga tidak akan berputar-putar lain tidak akan berputar-putar lagi terus disini tonjokkan pada setelan rantai keteng disini dilepas diputar ke kiri ya lalu dilepaskan ini nah dilepaskan saja dilepas saja nggak usah diputar dipaksa jika dipaksa nanti biasanya ngiyuk teman-teman kan ada suara ngiyuk tandanya itu tekanan yang dipaksa biarkan saja dia otomatis nata pemasangan gigi timing atau cara mengetopkan gigi titik top sudah selesai di sepeda motor Mio M3 oh ya ini belum dikencengin nah sekarang tinggal tahap menyetel ini karena kendor nih perhatikan teman-teman disini kendori banget ya ini sudah posisi top disini kendor banget tuh dia bunyi makanya nanti akan saya setel cara penyetelan langkah yang pertama disini barangkali belum mapan boleh diputar satu putaran nanti titik ini diberada disini lagi ya sini saya putar satu putaran saja nah begini untuk mengetahui sekaligus untuk mengetahui bahwa disini sudah pas atau belum jika enggak pas maka akan macet teman-teman akan bertabrakan antara klep sama seher nah ini udah nah ini udah top ya segini tadi di magnetnya juga nah udah pas sekarang ini di pegang nah ini kerenggangannya memang melebihi melebihi dari batas standar oke langsung saja ya untuk penyetelan disini menggunakan kunci 8 karena disini masih standar ini jika udah diganti yang biasa biasanya kuncinya kunci 9 ini dikenorkan teman-teman perhatikan nah dikendorkan ya terus ini kunci untuk menyetelnya dimasukkan saja seperti ini terus dia diputar ke kanan yang ini ke kiri yang ini diputar ke kanan seperti ini set udah segini dulu ditahan Hai ininya umurnya dikendorkan nah coba dirasa-rasa masih renggang ya masih renggang ini masih kurang berarti jadi yang tengahnya kurang masuk nah begini set putar lagi ke sini yang ini diputar yang tengahnya ditahan coba masih kurang nanti dibuat supaya tidak bunyi ya ini ditambah lagi itu sini dikencengin tengahnya ditahan nah ini udah pas nah jadi disini kita menggunakan perasaan saja ya nggak usah menggunakan puler nah ini udah jika diukur kurang lebihnya 0,5 jadi dia tidak bunyi digini-gini tuh tidak bunyi tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak ya ini nanti otomatis sepeda motor akan halus suaranya ini yang tengah ditahan terus murnya dikencengin sedikit saja ya kebanyakan ini biasanya sampai pada doll saya sering sekali menemukan bau disetelan klep itu pada doll oke dilanjut ke yang bawah ini perhatikan nih ini diangkat terus di tekan begini nih nah kan bunyi ini tandanya eh kendor atau longgarnya itu melebihi lagi dari standar ini dikenorkan saja langsung masih kunci 8 terus yang tengahnya ini diputar ya dimasukkan nah begini ke kanan coba dirasa-rasa masih kurang kebanyakan ya sebentar nah ini terlalu kenceng ya terlalu kenceng ini boleh dikenorkan lagi sedikit nanti kita gunakan perasaan saja nah segini nih ini udah 0,5 lebih jadi yang bawah boleh direnggang dan renggangnya itu dilebihin sedikit dari yang atas oke seperti itu ya yang penting suaranya nanti halus jangan terlalu renggang banget ya jangan terlalu rapat jangan jadi harus sedang-sedang saja nah segini oke jadi seperti itu caranya dimulai dari pengetopan gigi sampai penyetelan klep semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh